Sebelumnya pemerintah tujuh orang warga dilaporkan meninggal dunia pasca banjir dan longsor akibat hujan ras yang mengguyur kota Jayapura, Papua. Hingga kini tim Sargabungan Monsim melakukan evakuasi dan pencarian warga yang dilaporkan hilang. BPBD menyebutkan selain tujuh orang meninggal dunia beberapa warga lainnya dilaporkan terluka. Bahkan 160 keluarga termasuk 80 anak dan 8 balita di Kelurahan Gura Besi, Distrik Jayapura Selatan mengungsi. BPBD menambahkan banjir yang terjadi kali ini membuat lima kecamatan atau distrik di kota Jayapura terdampak. Kelima distrik itu adalah Jayapura Selatan, Jayapura Utara, Heram, serta Abipura dan juga Muaratami. Untuk membantu evakuasi dan pencarian warga, tim Sargabungan mengerahkan sejumlah perahu karet hingga alat berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!